PEMBICARA 1 Ini ada dari bagian pengelola bisnis Politeknik Harapan Bersama Nah ini hari ini kita mau kenalan nih Biar teman-teman juga tahu Kira-kira kalau bagian pengelola bisnis itu Apa aja sih yang dikelola gitu ya Masa di sebuah kampus ada bisnis gitu ya Bisnis apaan nih gitu kan Siapa tahu mancing ikan gitu kan Bisnisnya karena kita dekat kolam gitu ya Tapi enggak kok tenang aja Nanti kita kenalan Sama dua bidadari ini ya Dari syurga tentunya Oh enggak ding Masih di dunia ya Oke Yuk kita kenalan yuk Disini yang pertama ada Bu Dewi Dan manggilnya ibu Semua apa mbak semua nih Enaknya nih Ibu aja deh Oh iya oke ibu deh Ada Bu Dewi dan Bu Desi Boleh kenalan dulu Bu Yang Bu Dewi yang mana Yang Bu Desi yang mana Karena pakai masker semua nih Ini buah bidadari cantiknya nih disini Ini sayang Bu Dewi Bidadari yang tertua Agak ini ya Seniorisme ya Bun Ya makanya agak-agak Gimana ya cantiknya lebih-lebih lah Oh iya siap Siap Berarti Ya saya yang Desi Desi Oke Ada Bu Dewi Desi ini suaranya sangat indah Menggelegar Saking indahnya gimana Saking indahnya Sampai di ruangan itu Semua terpesona Wih mantap Sampai ruangan-ruangan sebelah juga ikut datang Wih dih Buka pintu Ikut meramaikan Saking rame nya ya Bu ya Ini lah kalau di pengelola bisnis itu Begini ya Banyak Keahlian-keahlian yang dimiliki Oh ya harus Harus punya kemampuan yang lain ya Bu ya Selain bisa menjadi seorang bidan Bisa menjadi seorang penyanyi Ini juga lagi sedang belajar menjadi seorang akuntan Wih dih Mantap 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 Ibu tanci kita Iya Tapi by the way sebelum ngobrol lebih lanjut nih Saya mau tanya kabar dulu dong Gimana kabarnya Boleh 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 Sehat gak Alhamdulillah Sehat matmur Oh iya Jelas ya Kalau di dalam kemampuan itu harus sehat Semua bisnisnya ada di harbour ini ya Ada cafe kita bisa makan apa aja Segala makanan Iya benar Kurang enak badan ada klinik Wih dih Yang bisa memberikan kesehatan Bisa Ngobatin Gitu ya Bu Obat vitamin dan sebagainya ada Mau pijat ada Oh ada Wih Akan banget ya Apa lagi dong Apa lagi Di klinik Bu ada pijat Ada yang punya Baby bisa Mam and baby Ada baby Oh ada baby spa Ada Apa mbak Home service Kalau misalnya lah kita Ada asrama Oh asrama Nah ini asramanya buat siapa ini Nah ini asramanya buat siapa nih disini Nah disini fasilitas buat mahasiswa Mahasiswi 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 Asrama ya Ada asrama juga berarti Fasilitasnya Apa tuh Tempat tidur Spring bed Ada tempat belajarnya outdoor Oh iya Itu bisa Buat ini ya Nambahin ide WP nya kenceng Mantap Kalau selai hari bisa belajar di atas Sambil Oh ini Masa Mahasiswa punya PR Tugas dong Oh iya Mak lo punya anak Orang gadis Sambil PR Orang tua kan yang disuruh Membantu Aduh Berarti teman-teman penikmat senja nih Kalau sore-sore bisa di rooftop gitu ya bu Di lantai 3 Nanti ngopi dari Nah Nopinya pasalnya dimana Di kafe Ini kayaknya dari tadi promo mulu nih Karena kita punya bisnis Bagus sekali Semua fasilitas di ada di harbang Makanya rugi deh kalau gak kuliah di harbang Nah itu tadi tuh Semua fasilitasnya ada Sponsenternya ada Habis olahraga capek Ke cafe makna minum Ini kayak Lanjut Lanjut Apalagi Mau meningkatkan keahlian Ada PPS Widih Apa tuh PPS tuh PPS pusat pelatihan dan sertifikat Oke oke Nambah keahlian gitu ya bu ya Nambah keahlian Kualitas tidak dipertanyakan Sebelum dilanjut Coba tanyain satu-satu deh Aku Coba 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 Kepok ya soalnya ya Kepok ya Ini kayaknya nih aku Penasaran nih Jangan-jangan nih bu Dewi sama Bu Desi ini S3 nya S3 marketing Dari tadi dari awal Langsung Nyebutin semua Yang ada Di PHB gitu ya Jadi Sampai teman-teman mungkin Yang nanti nonton kayak Hah aduh ini Kok banyak banget Gitu ya Kita coba satu-satu Berarti tadi Yang pertama itu Jelas dong Kita udah tau Ada cafe Ya bu ya betul ya Cafe Harbor Atau Harbor Cafe Kemudian yang kedua itu Ada klinik Ada klinik Klinik itu Kalau teman-teman Mahasiswa itu Biasanya Pasti paham itu ada di depan Terus yang ketiga Apalagi tadi bu Banter banget sih soalnya Oh ya asrama Ada asrama putri ya Berarti buat Teman-teman mahasiswi ya Terus Apalagi bu Ada PPS PPS Oh nah ini kayaknya Baru ya bu ya Ya ini baru Berdiri Bayi lah Bayi baru latir Sebetulnya PPS itu Sudah ada dari dulu Cuma Namanya bukan PPS Karena ini dari selengkara Sudah kan progi-progi Oh ya oke Baru saat ini Kita Prodi Biar Apa Terpusat dengan KBM nya Nah Untuk pelatihan-pelatihan Ada unit tersendiri Oh oke Sebenarnya sudah dari dulu ada Iya 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 Tapi ini Dipusatkan lagi Difokuskan lagi Gitu ya bu Tadi Kalau teman-teman Tadi Tadi gak sempat Ngedengerin karena Banyak banget yang disebutin Mungkin PPS itu Pusat pelatihan Dan sertifikasi Sertifikasi Betul Nah itu jadi kalau misalkan Kayak teman-teman Dari akuntansi Kemudian teknik komputer Gitu ya bu Perhotelan Dan yang lain Kalau memang ada Apa namanya Kompetensi-kompetensi Yang betul Atau keahliannya Bisa Silahkan Masuk Apa bertanya-tanya Kepada Bagian Admin PPS Nah itu udah ada Instagram atau Ini bu Sudah sosial medianya Sudah ada ya Nanti tinggal dicari aja ya Berarti ya Mungkin PPS PHB Untuk PPS yang Sekarang Sudah Tiga kali ya mbak ya Oh tiga kali Apa aja tuh bu Kemarin itu Apa programmer Java programmer Oh iya Java programmer Kemudian Bakery Bakery Kemudian kelas Ini private Oh oke 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 Itu lumayan sih Berarti membantu sekali ya bu Kalau misalkan teman-teman nanti Teman-teman mahasiswa pengen Jangan usah jauh-jauh deh Iya udah Komplit ini Bener Paket telur Ada pesan saya Bagi mahasiswa Bukan mahasiswa Bagi Calon Siswa-siswa Oh siswa SMK SMA Di sekitar Tegal Kabupaten Tegal Brebes Itu bisa Menggunakan Misal mau rapat-rapat Ya Menggunakan cafe Harbor Silahkan Akan mendapatkan diskon 10% Wih ini promo menarik nih guys Jadi mereka Adik-adik yang mau rapat Osis Ya rapat-rapat Pengen cari suasana baru Gitu ya Bu Bisa ya di cafe ya Bisa karaokean di cafe Silahkan Ada fasilitas karaoke-nya guys Kami menyediakan menu Cocok nih Buat anak-anak SMA Tes vokal Gitu ya Tes vokal Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gratis Gratis Itu udah include Termasuk ya Berarti ya Fasilitas di dalam itu ya Harganya juga terjangkau Sekali untuk Untuk siswa Siswa dan Siswa SMK Gitu ya Teman-teman Kalau misalkan Pengen tahu juga Itu Lokasinya dimana itu Bu Harbor Cafe itu Harbor Cafe ini Ada di dalam Lingkungan Politeknik Di depan Spot Center Oke Jadi Kalau misalkan Pengen Ke Harbor Cafe itu Tinggal masuk aja ya Berarti ya Dari pintu depan Nanti langsung masuk aja Oleh security berarti Oh siap Siap Widi Dan cantik Oh iya ada Sekarang ada Ada yang cantik Security-nya Gak cuma Yang ganteng aja ya Berarti ya Oke Nah Ini tuh Menarik banget Karena memang Ternyata di PHB itu Udah lengkap ya Bu ya Kita misalkan Laper gitu ya Pas jam-jam kuliah Atau mungkin Teman-teman dari luar Juga bisa ya Maksudnya atau Lingkungan sekitar PHB gitu Yang pengen Refreshing gitu Sama keluarganya Misalkan pengen Malam mingguan nih Kayaknya nyari yang Deket-deket aja Gak jauh-jauh Gitu kan Jadi bisa ke Harbor Cafe gitu ya Nanti Sambil nungguin makan Bisa sambil karaokean Atau mungkin Mau Benar-benar Betul-betul Parkir luas Itu sih yang penting sih Karena Itu masalah banget ya Kalau parkir mikir harus Makan di tempat satu Terus kayak Parkirnya sempit Aduh nanti sesek gitu kan Penuh gitu Kalau disini udah Mau parkir dimana aja Ada lah ya Ada space-nya Kalau di tengah-tengah spot Iya sih Kalau itu nanti Disuruh pulang Kayaknya ya Mobilnya disuruh Mindahin Kalau kayak gitu Karena bukan Lapangan parkir Jumlah bagi ibu-ibu Yang ingin Arisan Itu keren banget Kita membuking Park Harbor Bisa pesen menu Dan sebagainya Karena Sangat nyaman Dari para pelanggan Mengatakan sangat nyaman Tempatnya gak Persakur Oh betul Kita kayak Private gitu Belikungan komunitas Mereka sendiri Itu yang Menonjol ya Ibu-ibu Arisan Ya barangkali Dari ibu-ibu guru Iya biasanya Betul Menggunakan Di persilahkan Nah ya Siap Nah ini Sekalian promo ya Berarti ya guys Gak apa-apa sih Karena memang Bagian Betul Makanya tadi bilang Di awal Ini kayaknya Dua ibu bidadari ini Kayaknya S3 nya S3 marketing ya Karena Datang-datang Awal langsung Promo-promo Nanino Nanino Gitu ya Banyak banget Yang di ini Tanpa belum dipertanyakan Iya bener Padahal losnya aja Belum nanya Langsung Memang keren banget sih Nah berarti memang Di PHB sendiri Itu ada beberapa Unit-unit Yang memang Dikelola secara Apa ya Namanya Bisnis gitu ya Memang profitnya Untuk pengelolaan Bisnis itu sendiri Berarti ya bu ya Jadi Tujuannya untuk profit Iya betul-betul Tujuannya untuk profit Gitu ya Dan Tadi yang disebutkan itu Memang Yang mengelola ini Ini nih Bidadari Bidadari dua ini Jadi ada cafe Tadi Ada klinik Gitu ya Kemudian ada asrama juga Terus ada PPS juga Ini yang mengelola Dua orang ini nih Gitu ya Jadi kalau misalkan Kalian membutuhkan Informasi Atau mungkin Pengen nanya-nanya Gitu ya Terutama cafe sih Aku ngincernya cafe sih Iya Karena pasti Udah membayangin kan Menunya pasti Wah enak-enak nih Iya kan Bisa pesen apa Misalkan Kita kan kita nongkrong Iya bener Nasi goreng Apalagi kalau Udah ada karaokeannya Itu Itu pasti Udah langsung Pada ini sih Tertarik sih Iya kan Betul-betul Siang Bisa pesen kongki Kan gitu ya Itu Macem-macem kopi Tergantung selera Iya bener-bener Nah Untuk Klinik sendiri nih Bu Kalau misalkan Kita Dari luar Misalkan gitu ya Kalau pengen berobat Kita ke klinik Bisa gak sih Bu Bisa Bisa ya Jadi gak harus Gak harus jadi mahasiswa dulu Gitu ya Maksudnya lingkungan politeknik gitu ya Dari luar kita menghadirkan Ibu hamil Tadi ya ibu hamil Misalkan Ada Teman-teman yang Pengen memeriksakan kandungan Gitu ya Itu bisa ya Gak usah jauh-jauh gitu ya Menurutnya depannya Kita juga harus bekerjasama dengan BPJS Oh gitu Jadi Bisa BPJS di klinik Jadi deket ya Gak usah jauh-jauh kemana Misal kita disini Ya misalkan orang sumur panggang gitu ya Gak usah harus ke RSI dulu Atau kardina gitu Misalkan kan jauh Kerjasama dengan BPJS Itu proposen Itu oke Kedepannya Berarti Wah ini keren sih Kalau udah ada Apa namanya Kerjasama Sama BPJS gitu ya Berarti gak usah jauh-jauh lagi nih Gitu kan harus ke rumah sakit Ya betul Betul Kayak udah setara dengan puskesmas gitu ya Berarti ya mungkin ya Ini keren banget sih Karena memang Mungkin Teman-teman Mahasiswa khususnya Yang di PHB Atau mungkin Masyarakat secara umum Itu kan gak terlalu kenal kan Bu Kalau misalkan Klinik itu ternyata Boleh loh Buat Buat Masyarakat umum Gitu kan Maksudnya gak harus Dari lingkungan PHB Misalkan kayak Dari karyawan atau mungkin dosen Atau mungkin mahasiswa gitu Ternyata Dari luar pun Juga Diperkenankan Boleh banget ya Malahan ya Kayak Selain Tadi misalkan Ada perawatan ibu dan anak gitu Kayak misalkan sunat gitu Bisa Bisa mbak Tapi bukan aku ya Sunat ya Program sunat Yang sering Di klinik Harvard Yang sering itu Program sunat massal Oh ada Bagi yayasan-yayasan Atau Biasanya di masjid-masjid Iya Itu biasanya booking Klinik Harapan Bersama Oh Nah itu tuh Mungkin komunitas-komunitas Atau mungkin yayasan gitu ya Bu Yang mau ngadain sunat massal Itu juga bisa Booking ke klinik 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 pertama ya Bu Klinik pertama Harapan Bersama Tepatnya ya memang Masih di lingkungan kampus ya Bu Ada di depan Teman-teman Jadi kalau misalkan Mau ke klinik Gak jauh-jauh sih Udah langsung Paling depan tuh Udah aman gitu ya Iya Dan kalau Jam operasionalnya sendiri nih Bu Kalau untuk klinik Kalau untuk klinik tuh Dari jam 8 Sampai Jam 8 malam Oh Seperti kalau sudah Ini mahasiswa sudah offline Sudah offline semua Sampai jam 8 malam Oh iya oke Ini desember sampai jam 6 Saja Oh sampai jam 6 sore ya Yang offline Terus yang itu tadi sunat Aku mau bilang Yang sunat massal itu Sunat gimana? Sunat massal? Bisa menggunakan Misal Mau sunatnya di klinik Ajatannya di aula Diperkenankan Oh iya ya Nah itu enak tuh Lebih enak gitu ya Gak usah ke kedua Di aula kita Kita juga berarti Available untuk penyewaan gedung Gitu ya Bu Tentunya Karena masih pandemi Jadi Harus Menerapkan prokes ya Betul Nah itu keren sih Kalau misalkan Kayak Adekku ya Let's say adekku Misalkan aku yang sunat Sudah gede gitu ya Masa sunat Terus Sunat gitu ya Habis sunat Langsung ke situ ya Bisa ya Nanti ya Ngadain wali mahannya ya Wali mahannya Pesannya di kafe Pesan makannya Makannya bisa di kafe gitu ya Ini berarti Apa ya Namanya ya One stop service ya Kalau misalkan Memang ada keluarga dari jauh Ya kita bisa memfasilitasi asrama Oh iya Buat di tempat Penginapan Penginapan gitu ya Untuk sementara ya Berarti ya Wah ini Enak banget ya Aslinya ya Apalagi kalau Teman-teman tertarik banget Misalkan pengen kuliah disini ya Berarti Udah lengkap dong Kalau misalkan Pulang kuliah Bener-bener Pahe ya Bu ya Pahe Pahe satu Pahe dua Jadi makan ayam dong Iya bener Soalnya Apa namanya Mungkin kan kalau yang belum tahu Ini penasaran kan Oh ini kampus Oh yaudah cuma kampus aja Gitu kan Ternyata Di dalamnya itu udah lengkap ya Ada kafenya Mau nongkrong disitu Kalau misalkan kayak Aduh pusing gitu kan Ijin dari kelas gitu kan Keluar Yaudah tinggal ke klinik gitu kan Berobat gitu Terus misalkan Tadi pengen meningkatkan kompetensi Itu juga ada PPS gitu ya Bu Jadi Mungkin udah mulai semester-semester 5-6 itu kan udah mulai Akan banyak Biasanya ada pelatihan-pelatihan Iya betul Kewajiban untuk pelatihan yang diikuti Biasanya kayak gitu ya Dan tentunya harganya terjangkau dong Tentu sekali Tentu dong Iya Untuk mahasiswa Pasti iya dong Khususnya Terutama Diutamakan itu Untuk mahasiswa PHB-nya ya Bu ya Jadi mungkin Masyarakat sekitar juga Masih bisa ikut gitu ya Kita pengabdian kepada masyarakatnya Oh iya Jadi PPS juga Mengarah ke sana juga Sesuai dengan visi-visi Di pada Politeknik ya Iya Betul-betul Ini keren banget ya ternyata ya Aku juga gak nyangka loh Ternyata Pengelola unit Apa Unit bisnis ini Banyak ya yang di ini ya Makanya Gak heran sih Kalau Ini Banyaknya diurus Tiba-tiba Ini gak pusing kan Bu kan Enggak kan Aduh iya dulu Pusing ngemil Gareng Gareng lagi Balik lagi ke kafe lah Karena kafe-nya ada ya Tersedia ya Available Jadi kayak tinggal kering Mas pesen Apa Kopi gitu Cemilan apa Cemilan nih Ada apa Yang radi apa Kayak gitu kan Tinggal pesen lagi Kita di rumah Maskernya habis Tinggal telpon klinik Oh iya Masker Kayak gini Masir-masir Gak ada rupa Iya Iya Dari Iya bener-bener Bener-bener Nanti Nah Ngomong-ngomong Itu ya Bu Tadi unit bisnis gitu Ini kan sekarang Sudah tahun kedua ya Berarti ya Di era pandemi ini ya Memasuki masa pandemi Kan kita ada di tahun kedua ya Ada gak sih Bu Maksudnya kayak tantangan Atau perbedaan Dari sebelum pandemi Sama sekarang gitu Ya semua merasakannya Ya Adanya pandemi Sepi Pertama saya datang Di unit bisnis Itu Lesu Oh iya Pendapatan gak ada Pokoknya Sedih lah Iya Terus kemudian Alhamdulillah Sedikit-sedikit Sedikit Kita dekati Relasi ya Mitra-mitra Mulai lama lagi Mulai banyak Nah Akhirnya Pas tahun Januari Itu banyak Pesan Oh iya Nah PPKM Kemarin Berhenti lagi Sudah banyak Sudah ibu-ibu Sudah sering pesan Segala Setiap bulan Pasti Amalagi kalau Akhir tahun ini Pas PPKM Sepi lagi Sepi-sepinya Gak sampai kakaknya Iya Masih cukup lah Ya masih ada Ini lah ya Maksudnya Masih bagus Intinya stabil gitu ya Walaupun memang Pasti menurun gitu ya Dan mungkin Ya betul Gak cuma Gak cuma Unit bisnis Yang di PHB aja ya Mungkin Teman-teman yang punya Bisnis keluar juga UMKM Ya UMKM gitu ya Pasti merasakan juga Dampaknya gitu ya Nah Dari cerita Tadi Bu Dewi Sama Bu Desi Ini ada gak sih Kayak Dari pengalaman Yang sudah Dijalani selama ini Kira-kira tips Dan trik Ketika mengelola Bisnis itu Harus gimana ya Ini kayaknya Teman-teman Butuh nih Pencerahan Semacam itu Kira-kira tips Dan trik Yang bisa dilakukan Yang bisa dilakukan Dalam Mengelola bisnis itu Pertama Punya semangat Punya semangat Punya semangat Dan punya Visi Apa sih Bisnis saya Dimana Saya bergeraknya Di bisnis apa Saya yang punya target Punya visi Bisnis saya harus bagaimana Setelah itu Kemudian Trik berikutnya Ya setidak-bedanya SDM SDM sebagai aset Kita harus punya SDM Sebagai aset yang Bisa Solid Karena bisnis Kalau gak solid Itu susah untuk maju Jadi Kalau solid Itu Kita buat maju Untuk Kalau bagi saya sih Tidak harus Memang Kalau pengen Ini tidak harus pinter Yang penting Punya motivasi Untuk maju Punya Tim Kerjasama Bisa bekerja Segalam Satu tim Terus kesanannya Harus banyak Inovasi Inovasi Jadi Tidak hanya Yang ada Itu rutin Kita harus punya Inovasi Apa sih Untuk kedepan Selalu Setiap hari Itu Selalu Bisnis Setiap hari Itu Kreatif Motor otak Terus Untuk kedepannya Bagaimana Seperti itu Di samping itu Modal Berjalan Modal Dan kita Bermita Komunikasi Komunikasi Dengan mitra Penting Ya Bu Di bisnis Penting sekali Kalau tidak ada mitra Kita kumpul 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 Itu Menjalin Link Dari link Untuk kedepannya Mungkin saat itu Kita tidak mendapatkan Apa-apa Untuk kedepannya Dari link Yang kita jalin Nah Itu asal masuk Jadi Nanti Ada jalan-jalan Bisnis yang lain Link Itu aja Dari mulut ke mulut Dari Bermitra Akhirnya Kenal-kenal Nah dari situ aja Nanti Berantai Menambah lagi Ini kan adanya Di dalam kampus Sebenarnya Kita di Sini Binis Itu banyak Dosen Ada berapa Dosen Mahasiswa Ada berapa Itu harusnya Konsumen kita Banyak Sudah ada Di depan mata Tinggal bagaimana Kita merangkul Caranya Menarik Bermitra Dengan mereka Jadi Kalau seorang Pembisnis Harus ramah Harus banyak Ngomong Modalnya Emang Ini sih Betul Seorang pembisnis Biasanya Angkuh Yang males Mau beli juga Ini gimana sih Mau dibeli Apa enggak Terus ramah Sabar Menghadapi Pelanggan Pelanggan Itu Keren sih Nah Kalau Pesan nih Kira-kira Barangkali Teman-teman Ada yang Tertarik Pengen Ikut Apa ya Membuka Bisnis Atau Merintis Bisnis Kira-kira Apa nih Pesannya Yang mau Dikasih Ke Teman-teman Kalau Saya Seorang Yang membuka Bisnis Pesannya Jangan Cepat Putus Asa Selalu Berusaha Gagal Tidak Mengapa Ya Tapi Coba Sudah Pernah Mencoba Daripada Tidak Pernah Mencoba Sama Sekali Itu Lebih Gagal Yang Lebih Parah Tidak Pernah Mencoba Sama Sekali Sudah Pernah Mencoba Masalah Kegagalan Itu Hanya Untuk Menunda Keberhasilan Terus Pesan saya Berikutnya Seorang Pebisnis Selain Tidak cepat Putus asa Selalu Kreatif Yang tinggi Inovasi Inovasinya Selalu Muncul Nah itu Itu Yang harus Dipegang Itu Seorang Pebisnis Itu Kepercayaan Kejujuran Kepercayaan Seorang Bisnis Kalau Dia tidak Bisa Dipercaya Susah Gakkan Maju Tapi Kalau Kepercayaan Sudah Dipegang Gak ada Modal Juga Bisa Kepercayaan Karena Dulu Saya Pernah Berbisnis Gak Pakai Modal Hanya Modal Kepercayaan Nah Investor Percaya Yaudah Jalan Kesananya Itu Jadi Kepercaya Kalau Kepercayaannya Sudah Hilang Ya Sudah Nanti Bahaya Ya Jadi Itu Teman-teman Obrolan kita Hari ini Ini Keren banget Dapat ilmu Banyak Bagi teman-teman Yang pengen Buka bisnis Tadi Pesennya Budewi Jangan khawatir Kalau misalkan Gak punya Modal Yang penting Kita bisa Membuat Orang Itu Percaya Sama Kita Tapi Jangan Sampai Kepercayaan Itu Juga Disalah Gunakan Harus Dijaga Dengan Baik Kita Harus Bertanggung jawab Juga Dengan Kepercayaan Yang Diberikan Oleh Orang Lain Kepada Kita Jadi Jangan Cepat Putus asa Tetap Semangat Baik Terima kasih Banyak Ini Ilmunya Juga Dapet Hari ini Ternyata Ya Gak Cuma Dengar Promo Promo Aja Yang Menarik Jadi Gatel Pengen Dateng Ke PHB Nyobain Ke cafe Dan seterusnya Terima kasih Banyak Bu Dewi Bu Desi Atas Waktunya Alhamdulillah Baik Terima kasih Banyak Teman-teman Yang udah Nonton Tetap Saksikan PHB Di edisi Selanjutnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh